PENGIBARAN BENDERA SANG MERAH PUTIHAT KETUJUHPULU TUJUJURI DI SOLO, Jawa Tengah diwarnai insiden tak mengenakan. Ring yang digunakan untuk mengikat tali bendera tiba-tiba terputus. Meski demikian, tamu yang hadir memberikan tepuk tangan yang meriah kepada para paskibra. Diketahui, peringatan had ke-77 ri tersebut digelar di Stadion Sriwedari pada Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Dalam upacara had ke-77 ri, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka didapuk menjadi inspektur upacara. Sedangkan komandan upacara adalah Kapten Kal, Prasetyo RNS, ST, Han, Paski Braka yang bertugas sebagai pengibar bendera sendiri terdiri dari pengerek bernama Muhammad Naban Haikal Fikri. Bagian tengah Albert Maulana dan pembentang bendera Muhammad Fashadiah Ulhak, insiden tidak berkibarnya bendera ini dikarenakan ring yang digunakan untuk mengikat tali bendera tiba-tiba terputus. Kejadian itu terjadi saat bendera hendak dibentangkan oleh Fashadiah. Meski tidak dapat dikibarkan di tiang bendera, lagu Kebangsaan Indonesia Raya tetap bergema di Stadion Sriwedari. Namun demikian, bendera merah putih tersebut akhirnya tetap dibentang oleh Fashadiah Ulhak dan Albert Maulana dengan tangan mereka sendiri. Seusai lagu Kebangsaan Indonesia Raya selesai, tepuk tangan hadirin upacara diberikan untuk memberikan semangat kepada para Paski Braka. Bahkan, hingga pas Kibra meninggalkan lokasi upacara, tepuk tangan yang hadir dalam upacara terus terdengar. Wali kota Solo, Kibran Raka Buming Raka langsung memberikan tanggapan. Ia meminta siswa hingga Organisasi Perangkat Daerah, OPD, yang hadir dalam upacara memberikan semangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!